Hai hai, jumpa lagi di channelnya Cujun ST Menjadi cantik adalah dambahan semua kaum muhawa Banyak berbagai cara dilakukan untuk membuat wajah terlihat cantik dan bersinar Segala perawatan pun dilakukan dari operasi plastik sampai penggunaan kosmetik termahal Namun kaum muhawa harus waspada Tidak semua kosmetik yang digunakan mengandung bahan yang aman bagi kulit Nah ada beberapa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang bisa membuat kulit wajah kamu menjadi rusak Nah inilah para sahabat 5 bahan berbahaya yang terdapat pada kosmetik dan skin care yang harus kamu hindari Sebelum kita masuk ke dalam papik ini Para sahabat jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi dari kami dan terus membangun channel ini 5. Petroleum Distillates Petroleum Distillates ini adalah bahan yang diekstrak dari minyak bumi Wow, bahan ini dinyatakan bisa meningkatkan resiko kanker Produk kosmetik yang menggunakan Petroleum Distillates ini ditemukan dalam bentuk mascara Buat kamu yang punya mata sensitif harus berhati-hati saat memilih mascara Karena sampai saat ini masih ada produk yang menggunakan kandungan ini 4. PH Thalates Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek samping dari PH Thalates Dan ternyata kandungannya dikhawatirkan meningkatkan resiko kanker payudara Biasanya bahan ini bisa ditemukan di cat kuku, parfum, lotion, dan hairspray PH Thalates ini juga digunakan sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk plastik daur ulang Jadi coba lebih hati-hati ya para sahabat saat melihat label komposisi setiap membeli produk kecantikan kamu 3. Sodium Laurel Sulfate SLS biasanya ditemukan di produk perawatan tubuh seperti shampoo dan sabun Bahkan juga ada di pasta gigi Sodium Laurel Sulfate ini dikhawatirkan menyebabkan peradangan kulit Bagi memiliki kulit sensitif untuk menghindari produk yang tidak mengandung bahan SLS SLS biasanya tidak ditemukan di produk sabun dan shampoo bayi Tapi jika mengandung bahan SLS, untuk diperhatikan ya para sahabat berapa persen untuk kandungannya 2. Hydroquinone Hydroquinone tidak asing lagi loh para sahabat sering kita dengarnya untuk bahan berbayo yang satu ini Bagi para kamu wanita, mulai dari sekarang untuk lebih meneliti lagi kandungan kosmetiknya Jika mengandung hidroquinone, kamu harus segera hentikan untuk pemakaiannya Zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut Hydroquinone ini sangat sering disalahgunakan sebagai bahan krim pemutih kulit Pemakaian hidroquinone ini efeknya sangat menyeramkan loh para sahabat Mulai dari hiver pigmentasi sampai kerusakan DNA di kulit 1. Paraben Paraben ini jadi bahan kimia yang paling banyak digunakan dalam produk kosmetik Hampir semua produsen kosmetik dan skincare menggunakan konsentrasi paraben 0,3% atau lebih rendah untuk produknya Menurut penelitian dari Harvard University, penggunaan paraben dalam waktu lama akan mempengaruhi tingkat kesuburan Selain itu penggunaan paraben ini dikhawatirkan menyebabkan kanker payudara Nah para sahabat inilah 5 bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik Bagi kaum Hawaii yang ingin tampil cantik juga harus lebih bijak dan cerdas untuk memilih dan melihat kembali bahan-bahan yang aman untuk kosmetik Anda Jangan lupa untuk share dan klik ya tombol like-nya dan juga subscribe-nya Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami Terima kasih Terima kasih